Pemerintah akan terus berupaya menekan penyebaran COVID-19, termasuk dengan memperpanjang PPKM darurat hingga 25 Juli 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan bahwa penerapan PPKM darurat sejak 3 hingga 20 Juli 2021 telah berhasil menurunkan tren penambahan kasus dan juga keterisian rumah sakit. Penerapan PPKM darurat yang dimulai tanggal 3 Juli 2021 yang lalu adalah kebijakan yang tidak bisa kita hindari, yang harus diambil pemerintah meskipun itu sangat-sangat berat. Ini dilakukan untuk menurunkan penularan COVID-19 dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di rumah sakit, sehingga tidak membuat lumpuhnya rumah sakit lantaran overkapasitas pasien COVID-19, serta agar layanan kesehatan untuk pasien dengan penyakit kritis lainnya tidak terganggu dan terancam nyawanya. Namun, Alhamdulillah kita patut bersyukur setelah dilaksanakan PPKM darurat terlihat dari data penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan. Kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM. Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito mengakui, penambahan angka kasus harian masih menjadi kendala utama. Setelah dua pekan pelaksanaan PPKM darurat, kasus harian masih mengalami peningkatan sebesar dua kali lipat dengan jumlah kasus aktif sebesar 543 ribu. Sedang penyebaran varian Delta telah tercatat sebanyak 661 kasus di wilayah Jawa dan Bali. Desa atau kelurahan yang tidak patuh memakai masker paling banyak terdapat di Banten sebesar 28,57 persen. Sedangkan untuk desa kelurahan yang tidak patuh menjaga jarak, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kelurahan yang paling banyak yaitu 48,26 persen atau hampir setengah kelurahan di DKI Jakarta masyarakatnya tidak patuh dalam menjaga jarak. Mengacu pada data tersebut, maka pengawasan dan tindak tegas pelanggaran protokol kesehatan perlu menjadi salah satu hal penting yang perlu direncanakan dengan matang pelaksanaannya sebelum relaksasi dilakukan. Namun kebijakan PPKM darurat yang telah berlangsung selama dua pekan ini memiliki dampak positif terhadap turunnya angka bed occupancy ratio atau BOR serta mobilitas masyarakat di wilayah Jawa dan Bali. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!